Syedara Lun sejumlah polisi yang melanggar kode etik dalam penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Noviransyah Yosua Hutabaran alias Brigadir J terus bertambah. Berikut informasi selengkapnya. Syedara Lun kini sejumlah polisi yang melanggar kode etik dalam penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Noviransyah Yosua Hutabaran alias Brigadir J terus bertambah. Ada pun jumlahnya sudah mencapai 36 personil poli yang melakukan pelanggaran dalam penyelidikan kasus tersebut. Kadif Umas Poli Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dihubungi wartawan pada minggu 14 Agustus 2022 mengungkapkan dari total 36 orang itu sebanyak 16 polisi yang ditempatkan di tempat khusus atau patsus akibat pelanggaran tersebut. Dini juga mengatakan untuk patsus saat ini total 16 orang terdiri dari 6 orang patsus di Mako dan 10 orang patsus di Provos. Sebelumnya anggota poli yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Noviransyah Yosua Hutabaran alias Brigadir J kembali bertambah. Kali ini giliran 4 perwira menengah atau pamen di Polda Metro Jaya yang ditahan di Provos Mabes Poli. Kadif Umas Poli Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa keempat pamen tersebut ditahan berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh tim khusus atau tim sus. Mereka diduga telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus tersebut.